Intro Bupati Takalar, Dr. Haji Samsari Kita SPTMM mengukuhkan 8 kepala organisasi perangkat daerah setelah perubahan nomenklatur atau perubahan nama organisasi perangkat daerah di gedung TKK Kabupaten Takalar Kepala UPD yang dikukuhkan diantaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Dahlan Jalamang menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Haji Abdul Haris menjadi Kepala Dinas Tanaman Pangan Kartikultura, Perkebungan dan Ketahanan Pangan Kepala Dinas Kooperasi UKM dan Perdagangan Dazali Esten menjadi Kepala Dinas Kooperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terus di Esos menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Permahan dan Kawasan Pemukiman Musim Esos menjadi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Permahan dan Kawasan Pemukiman Kepala Satuan Polisi Pamungkeraja dan Pemadam Kebakaran Sirajudin Saraba menjadi Kepala Satuan Polisi Pamungkeraja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Budi Arrozal menjadi Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persanggian Takalar Serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Haji Basso dikukukan menjadi Kepala Dinas Perikanan Dalam arahannya, Bupati Takalar Dr. Haji Samsari menetankan agar OPD yang mengalami perubahan nomenklatur agar segera merampungkan penyusunan APBD tahun 2023 serta memasukkan usulan PERDA agar menjadi bagian dari perencanaan PERDA Bupati Takalar berharap kedepannya digitalisasi dapat diterapkan oleh OPD yang mengalami perubahan nomenklatur maupun yang tidak mengalami perubahan sebagai upaya untuk mempercepat akses dan pelayanan kepada masyarakat Pengukuhan ini disaksikan oleh Kepala Inspektor Rata Kalar Haji Yahe Sekretaris Daerah, Haji Muhammad Hasbi, SSTP, MAP Untuk menyusun APBD pokor tinggal seminggu ya Tinggal seminggu kan, kalau rencana misalnya kita masukkan di awal November APBD kita harus berakhir di tanggal 31 November juga 31 November, karena itu ada satu minggu waktu untuk mengajukan Pertamaian APBD mengirim untuk penambahan ya Penambahan nomenklatur di SIPD Perubahan juga ada di internal bidang-bidangnya mungkin ya Jadi masih tidak ada antara manual dengan pembahasan di DPR Tidak harus melibatkan semua anggota Jadi perda-perda yang kita ajukan juga bisa dibahas Sehingga tidak ada juga anggota APBD Tampalan yang merasa akan teranggurkan Karena tidak ada pembahasan Saya kira itu selamat mendapatkan baju paru Terima kasih Terima kasih Terima kasih